Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dennis saat ini saya sedang berada di kantor dan jam sedang menunjukkan pukul 10 lewat 10 malam saat ini saya masih harus bertugas saya ingin mengucapkan terima kasih untuk feedback untuk komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan diberikan kepada saya dan juga untuk subscribe yang diberikan kepada postingan saya saat ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan sebenarnya saya sudah menjawab by email secara personal kepada rekan-rekan yang bertanya tapi saya kira tidak ada salahnya saya sharing karena pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang general dan banyak sekali rekan-rekan yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama pada saya saya sudah bikin listnya, oke kita mulai ya dari pertanyaan-pertanyaan yang pertama adalah ada yang bertanya alasan saya pindah ke New Zealand dan terus kenapa pindahnya harus ke New Zealand yang pertama adalah saat itu memang saya belum ada pikiran mau kemana cuma memang saya punya rencana untuk pindah ke luar negeri kenapa? karena saya ingin menjadi diri saya sendiri satu dan kedua untuk mencari kehidupan lebih baik nah kenapa menjadi diri saya sendiri adalah ya saya maaf ya saya bukan mau menjelekan bangsa sendiri bukan mau menjelekan negara sendiri tapi kita lihat faktanya di Indonesia atau di Jakarta orang akan melihat kita dari pekerjaan dan juga penampilan kalau kerjaan kita katakan kurang bonafit di mata mereka itu akan menjadi pergunjingan dan akhirnya jatuh-jatuhnya apa? kita di judge judge dari ada lingkungan dan keluarga itu kenapa saya memutuskan untuk untuk pindah ke luar negeri kenapa? karena saya seperti di New Zealand ini mereka gak pusing bagi mereka adalah yang penting kamu bekerja secara halal kamu tidak melanggar hukum kamu bisa menghidupi kurang kamu that's it ya sudah jadi mereka gak pusing kamu kerja apa selama kerja kamu halal kerja kamu bagus oke seperti itu dan mereka gak kepo mereka cukup menghargai orang gitu terus ya yang kedua ya saya ingin kehidupan lebih baik ya saya itu apa tuntum kuat mutu dan kuatat kehidupan saya dan yang ketiga adalah untuk pendidikan anak saya sekali lagi saya akan menjelekan bangsa sendiri tapi saya lihat pendidikan Indonesia sudah cukup menekan jadi kita lihat banyak sekali kasus-kasus ya anak-anak bunuh diri karena pelajaran cukup menekan dan juga saya ingin anak-anak saya bisa menjadi diri dia sendiri nah ini pengalaman saya saya kurang bagus di ilmu hitung-hitungan matematika fisika kimia dablek dah saya dan itu saya mendapatkan judgment di situ dikatakan tolok dikatakan bego dikatakan bodoh ya terlingkungan saya pada keluarga ya nah bakat saya apa saya bakat saya adalah olahraga nah saya lagi saya di judge mau makan apa kamu begitu olahraga wan iya sekarang kamu lagi sehat-sehatnya tapi kalau kamu sudah sudah pensiul mau bisa apa nah seperti itu ya nah ini yang setidaknya terjadi pada anak saya anak saya secara jujur tidak bagus di akademik tapi dia bagus di seni ya dia punya kelebihan di seni dan itu diakui oleh guru-gurunya dan diakui oleh sekolahnya dan dia cukup dihargai dan saya katakan ya inilah satu jalan ya saya katakan apa ya maaf tapi tempat untuk ya orang-orang seperti yang memiliki kesen bakas seni itu mungkin bukan di Indonesia saya saya sorry saya bukan-bukan momen judge ya tapi disini saya mendapatkan kami mendapatkan kami tempatnya saya merasa disini tempatnya karena kami gak pernah di judge bahkan kami di pacu ya kalau kamu ke bagus itu ayo jangan setengah-setengah gitu seperti itu ya nah terus kenapa pindahnya ke New Zealand saat itu memang saya katakan pertama saya tidak punya pikiran mau pindah kemana rencananya saya pengennya pindah ke Finlandia kenapa kita bisa cek di google ya saat ini pendidikan sistem pendidikan di Finlandia itu adalah terbaik di dunia ya soal saya katakan adalah saya gak mencari kuantitas ya saya gak mencari kuantitas pendidikan tapi saya cari kualitasnya cuma masalahnya adalah kami harus belajar lagi bahasa Finlandia karena mereka gak pakai bahasa Inggris ya mereka pakai bahasa Finnish namanya terus suhu udara saya cukup ekstrim ya bisa sampai minus 30 minus 40 ya saya kira kami cukup mungkin gak kuat ya saya kira disitu terus maaf kebetulan saya bergabung di grup Taekwondo di Indonesia di Jakarta ya 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 organisasi kami namanya adalah International Taekwondo Foundation of Indonesia dan kami punya hubungan baik dengan apa grup Taekwondo yang ada di New Zealand dan beberapa institusi mereka pernah berkunjung ke Indonesia dan kami khususnya saya memiliki apa memiliki hubungan persahabatan cukup baik dengan mereka kami sharing terus juga rekan-rekan saya ada yang ke New Zealand akhirnya saya bertanya gimana selamat gambaran kami kemari ya ini saya ceritakan pengalaman saya ketika kami kami harus medical check up dulu ya waktu mau apply visa datang ke rumah satu rumah sakit rumah sakitnya saya lupa di daerah Kemayoran ya namanya saya lupa apa ada mungkin sekitar 20 orang dari 20 orang cuma kami sendiri yang ke New Zealand mereka banyakan kalau nggak ke Amerika ke Inggris atau Australia ya jadi seperti itu kemudian ada lagi pertanyaan bagaimana mendapatkan working visa di New Zealand seperti yang sudah saya jelaskan di posting yang pertama saya saya nggak tahu kalau ada jalan lain ya selalu saya katakan saya nggak tahu jalan lain coba rekan-rekan cek lagi kita nggak bisa main seenaknya aja datang ke New Zealand saya mau kerja gitu karena mereka yang bertanya karena kita harus ketika kita apply working visa mereka yang bertanya kamu punya NZQW nggak atau New Zealand Qualification kalau kita nggak punya kita mau harus ambil bagaimana ambilnya mau ngomor studi lagi gitu nggak banyak yang ngomong wah ada studi lagi ini dong buang waktu dan apa mahal benar tapi kita nggak harus studi kayak di universitas-universitas yang ternama di New Zealand nggak harus jadi kayak Coughlin University UT atau MSI itu nggak harus ke sana kita bisa ambil course ya course bukan kuliah course itu di institute-institute atau badan-badan dan pendidikan yang sudah direkonize oleh pemerintah New Zealand kayak saya saya ambil business level 7 selama setahun course-nya itu di Cornell Cornell Institute nah mungkin rekan-rekan bisa bisa cek di google ya ada sih ada banyak cuma saya tahu cuma Cornell dan Entek ya ada beberapa cuma saya nggak hafal nama-namanya jadi seperti itu biaya memang mahal satu saya biaya dapat 13.500 50.000 dolar setahun cuma cuma setahun saat itu dan itu adalah sistemnya diploma jadi nggak nggak ada gelar dan rekan-rekan ada yang pertanyaan pada saya bisa nggak kita dapat beasiswa nah ini saya katakan kalau rekan-rekan dapat beasiswa baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah New Zealand peraturannya adalah selesai selesai studi rekan-rekan harus pulang dulu ke Indonesia selama dua tahun jadi nggak boleh menetap dan bekerja pulang dulu mengabdikan dulu ilmu yang rekan-rekan dapat selesai dua tahun mau kembali ke New Zealand untuk bekerja dan stay silahkan itu regulasinya jadi perlu diketahui itu ya nah sebenarnya saya berjelaskan di postingan saya pertama adalah kalau rekan-rekan memang tujuannya mau bekerja bahkan mau mendapatkan residensi di sini carilah course yang memiliki hubungan dengan bidang pekerjaan dimana pemerintah New Zealand masih membutuhkan pekerja-pekerja di luar nah ada dua tipe satu long term short skill satu adalah short term short skill nah long term short skill adalah satu bidang pekerjaan dimana orang-orang kiwinya kalau kita sebut orang-orang New Zealand orang kiwi ya tinggal New Zealand disebutnya orang-orang kiwi nah dengan orang-orang kiwinya itu masih belum masih bisa dikatakan sangat jarang sekali memiliki kemampuan di bidang itu contohnya adalah IT ya terus safe atau memasak construction ya terus kalau ada lagi saya kurang tahu tapi itu tiga saya harus tahu nah biasanya untuk bidang studi ini kalau kita level entry jadi kita harus dapat pekerjaan di bidang ini level entry itu bisa dapat mungkin bisa selama tiga tahun terus ada lagi short term short skill itu adalah bidang pekerjaan dimana sebenarnya orang-orang kiwinya itu orang kiwinya itu masih bisa nah cuma mereka menghindari bekerja di bidang ini saya gak tahu kenapa nah apa aja itu ada sausai itu hospitality yaitu kayak bekerja di hotel-hotel dan yang kedua itu retail ya retail jadi kayak kerja di supermarket atau di mana di toko-toko terus ya saya juga kurang tahu cuma itu aja yang saya tahu ya gitu nah untuk mendapatkan working visa selama tiga tahun di bidang ini kita harus mendapatkan jabatan minimal manager berat saya seorang yang bertanya enakan di long term short skill yang bilang seperti itu saya saya kan sama aja kenapa karena persaingan untuk dapatkan pekerjaannya itu juga cukup tinggi karena kita harus bersaing dengan orang-orang ya selain di luar Indonesia ada orang dari Korea China Jepang India bahkan dari negara-negara lain ya kita harus bersaing dengan mereka gitu nah setelah selesai kita studi kita akan dapat open job sos visa ya itu kita pasti dapat jadi begini bukan otomatiknya selesai studi udah kita cuma diem pemerintahan kasih enggak kita harus apply juga tapi itu otomatiknya akan diberikan karena itu salah satu hak kita jadi kita selesai studi itu akan diberikan itu visa pencari kerja berlaku selama setahun jadi kita diberi kesempatan mencari pekerjaan nah ketika kita ingin memperpanjang selalu ini selesai jadi kita ingin memperpanjang ini mengubah menjadi working visa under employer assistance namanya selama 2-3 tahun nah imigrasi New Zealand menuntut kita untuk bekerja satu di bidang pekerjaan yang kita apa sorry dia pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi yang kita 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 pelajari di New Zealand ya terus juga harus ada perusahaan yang mau mensponsori kita perusahaan ini mau istilahnya mereka job open untuk apply ke imigrasi seperti itu terus untuk short list selesai saya katakan harus mencapai jabatan manager itu ya nah kemudian ada yang bertanya bagaimana peluang TKI saya kurang tahu untuk TKI ya karena sudah saya katakan regulasi imigrasi New Zealand itu selalu berubah-berubah nah coba di cek ya sekarang saya di cek ya mungkin ya agency ya ada tanya dengan agency tapi selalu saya katakan cari agency yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya seperti itu ya terus kemudian bagaimana bekerja di bidang pertanian dan pertanakan nah saya kurang tahu juga kalau pertanian mungkin saya katakan ahli pertanian sebenarnya ahli pernah tahu perhutanan sebenarnya New Zealand itu tahu saya banyak membutuhkan orang di bidang ini tapi salahnya saya katakan karena regulasi New Zealand yang sudah imigrasi yang sudah berubah itu harus di cek lagi bagaimana terutama pertanian ya karena pasti kondisi pertanian di sini berbeda dengan Indonesia Indonesia mungkin padi ya di sini mungkin mereka nggak ada padi ya pertanian akan berbeda jadi seperti itu nah tapi kalau kalau yang konteksnya adalah bekerja mungkin sebagai katakan pemetik pemetik buah ya mungkin di perkebunan metik buah apel metik buah arbei metik buah kiwi ya soal yang saya katakan sebenarnya permintaan dari 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 usaha-usaha ini cukup besar karena ya karena mereka memang membutuhkan tenaga-tenaga dari luar cuma sekali lagi karena regulasi imigrasi industri yang berubah tahun ini berubah karena saya juga pusing ya karena partai buruh yang memenangkan pemilu dan mereka mengubah menjadi lebih ketat lagi nah ini sekali lagi saya katakan sebenarnya rekan-rekan juga bertanya lagi kepada agensi atau googling lah coba cari di google dan setau saya apa apa ya pekerjaan ini adalah musiman jadi gak bukan long term jadi jadi begini contohnya begini adalah kalau kita rekan-rekan oke ke New Zealand bekerja di di perkebunan metik anggur misalnya itu kan gak setahun metik anggur ya itu ada ada waktunya ada musimnya terutama itu hanya waktu musim semi atau musim panas selesai itu di musim dingin ya itu apa pasti bisa dikatakan bisa dibilang itu gak ada pekerjaan itu siapa yang mau kerja di luar dingin-dingin satu derajat oke lah gak se-ekstrim di negara kayak Kanada atau Finlandia tapi ya cukup menusuk juga ya kerja di luar itu dengan suku 5 9 kalau ngedrop bisa 1-2 derajat ya dan saya kira ya tanaman mungkin gak akan tumbuh disaat itu seperti itu ya dan biasanya ketika selesai misalnya gini kita oke oke metik buah katakan 6 bulan selesai 6 bulan yaudah selesai kita gak bisa berpanjang lagi itu saya tahu ya tapi sekali lagi saya sarankan rekan-rekan untuk cross check lagi ya gitu terus terus ada yang nanya apakah ada diskriminasi New Zealand saya katakan begini di seluruh tempat di muka bumi ini pasti ada diskriminasi yang mas menjadi apa yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar ya di New Zealand selama saya di Auckland bisa saya katakan saya gak pernah ketemu orang mendiskriminasi saya ya gak saya gak pernah ketemu orang mengatakan eh you bloody Asia itu belum pernah ketemu ya orang mengatakan seperti itu pernah ada satu tapi itu pun lagi mabok ya saya bilang ya udahlah yang ngurusin orang mabok saya juga mabok ya itu gak ada itu gak ada yang saya tahu mungkin daerah South Island jadi kalau disini seperti saya katakan terbagi dua ya North Island dan South Island kalau Auckland itu di North Island South Island itu mungkin masih ada jadi saya pernah bertanya pada teman saya itu orang Indonesia pernah tinggal di South Island apa benar disana masih ada diskriminasi ya karena apa karena orang Asia itu sangat masing-masing sedikit dan mereka berangkapan kalau kita kesana kita mengambil lahan mereka tapi itu juga gak kasar kenapa? karena kita bisa tuntut mereka kalau sampai mereka kasar jadi seperti itu ya nah selama di Auckland ya saya melihat mereka oke saya banyak dibantu juga oleh orang kiwinya mohon maaf ya mohon maaf sekali rekan-rekan ya saya bukan kembali lagi saya bukan memenjelekan bangsa sendiri ya kalau tersinggung saya minta maaf sekali diskriminasi yang saya terima disini adalah datang dari komunitas orang-orang di Indonesia dari masa sendiri itu yang menurut saya sedih saya datang kemari waktu itu kita ada gathering kumpul dengan komunitas-komunitas yang ada disini mereka tuh gak mau peduli saya kenalan oke ya oke oh good udah mereka tinggal mereka tuh asik dengan apa dengan 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 ya dengan sesama mereka yang sudah 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 settle disini ya mereka tuh ya gimana ya saya cari pekerjaan saya bilang saya gak gak butuh uang saya gak butuh pekerjaan mereka ngomong ya ya aja tapi ya mereka gak banyak bantu ya ingat saya bukan-bukan menjelekan ada beberapa mereka yang baik saya ketemu mereka ya ada tapi kebanyakan ya katakanlah mungkin 80% mereka seperti itu bahkan kita di jatuhin mental kita udah kamu pulang aja kamu gak akan bertahan disini disini ya sampai saya katakan kalau kamu gak bisa bantu atau kamu gak mau bantu baik kamu tutup mulut sebenarnya this is our fight saya katakan this is our life kalau kamu gak bisa bantu atau kamu gak bantu baik diem aja ya itu saya katakan pernah saya katakan kepada mereka ya jadi seperti itu nah terus lalu yang tanya apa sih suka dukanya tinggal di New Zealand ya kembali lagi ya ke postingan saya yang pertama sukanya adalah ya kita bisa menjadi diri kita sendiri ya New Zealand tuh gak kepo terus saya mendapatkan kesempatan yang saya tidak dapatkan di Indonesia ya ini salah satunya adalah saya sempat main film disini ya cuma figuran sih tapi saya apa cukup sempat mengalami ya ini pengalaman yang belum merasa dapatkan dan filmnya juga bukan film sembarangan itu film produksi Hollywood kalau gak salah produksi itu Winston Harvey Winston kalau gak salah atau Winston Harvey saya gak tau terbalik ya mungkin ya tapi Harvey Winston itu salah satu produksi cukup besar di Amerika Amerika dan saya disitu sempat satu berapa skin itu dengan bintang idola saya Dunian yang mungkin kalau tak tahu tuh film action kalau dengan film Eatman nah itu Dunian saya main disana judulnya ada Crouching Tiger Hidden Dragon 2 ya tapi mungkin untuk ini nanti saya akan ceritakan di vlog tersendiri ya di postingan tersendiri seperti itu terus saya juga gak pusing dengan ya sempat ditarik bagikan di Indonesia ya dukanya adalah jauh dari keluarga ya terutama di hari besar ya kalau saya kan nasrani di hari natal biasanya saya kumpul kalau disini saya gak bisa kumpul dengan mereka terus makanan ya ya pengen makan di Indonesia ya pecel lele ketoprak dan sebagainya ya martabak martabak manis ini kan kagak ada jadi seperti itu terus lagi ada yang komentar wah lu kaya dong tinggal di New Zealand secara begini kalau kita mau kaya kalau rekan mau kaya rekan-rekan salah alamat tentang New Zealand jangan datang ke New Zealand datang ke Amerika kenapa? karena Amerika bisnis-bisnis sangat menggulita di sana New Zealand satu penurutnya gak banyak ya kedua bisa dikatakan negara terpencil ya orang New Zealand sih mengatakan negara mereka mereka bilang begini New Zealand is only a piece of rock in the south itu mereka katakan demikian ya bukannya gak bisa kaya mungkin bisa tapi susah sekali karena apa? ya demand permintaan mereka mereka untuk bisnis-bisnis itu gak banyak gitu tapi yang saya katakan adalah saya ingin memperbaiki kualitas hidup saya dan saya ingin menikmati kehidupan saya dan saya pakan di New Zealand ya di Indonesia ya gini jadi di New Zealand saya masih bisa mengajak warga saya rekreasi di Indonesia mungkin akan susah saya mengajak mereka rekreasi saya seluar uang saya harus mikir wah nanti bayar uang sekolah anak ini cukup gak? bayar ini bayar itu cukup gak? disini saya gak pusing bayar listrik bayar air ya ada ya saya juga masih masih saya masih tinggal di apartemen saya masih masih sewa ya saya gak 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 perlu rumah segera-gera bagong saya gak perlu tanah berhektar-hektar tapi yang penting saya bisa menikmati hidup saya dan saya peningin saya bisa bawa keluarga saya rekreasi saya harus pusing nanti gimana anak saya sekolah ini gimana gimana gitu seperti itu terus ada lagi yang bertanya pada saya nanti pertanyaan selanjutnya secara-syarat apa aja untuk studi ke New Zealand sekali lagi harus cek lagi karena mungkin regulus berubah tapi ini pengalaman saya dulu itu minimal lulusan SMA kalau saya D3 ya kalau dulu lulusan SMA kata bisa SMA terus harus ada menunjukkan sertifikat lulusan akhir terus kalau pernah bekerja di Indonesia alangkah ada baiknya ada surat rekomendasi dari perusahaan kita bekerja kita pernah kerja katakan saya pernah kerja di katakan perusahaan persetakan nah minta surat rekomendasi dari mereka memunjukkan bahwa ya dia pernah bekerja di perusahaan tersebut itu terus juga akte lahir ya paspor yang pasti kalau kita bawa istri dan anak akte nikah dan akte lahir anak juga gitu ya cuma saya gak tau kalau ada yang lain lagi saya gak tau ya nah pertanyaan terakhir adalah apa modal apa aja yang diperlukan untuk ke New Zealand ya jadi ini jadi gini saya kira ini ada dua ya jadi saya kira ini semua sama dua ini sama aja kalau mau keluar negeri yang kemana aja yang pertama adalah uang karena kita butuh dana kita datang di New Zealand kan belum kerja pastikan kita perlu uang untuk sewa tempat tinggal untuk makan dan untuk kehidupan kita sehari-hari ya itu itu harus harus cukup lah itu yang pertama yang kedua adalah mental kenapa karena kita datang ke satu tempat yang baru ya orang-orang yang ketemu orang baru kehidupan yang baru mungkin regulasi dan ada kebiasaan-kebiasaan yang baru dan juga apa kita harus belajar dari awal ya itu mental kita harus harus kuat harus tough ya karena itu pasti kita akan struggle kita akan naik turun saya mengalami itu semua saya rekan-rekan kita harus tough dan kita harus berserah pada yang maha kuasa ya dan juga apa mental kita harusnya mental yang kuat untuk apa juga agar kita juga gak gampang perseret kehidupan yang mungkin bagi kita gak gak sesuai ya seperti New Zealand ini adalah ya mungkin kalau ini adalah kayak seks bebas disini cukup umum nah kalau kita gak bisa jaga diri ya bisa ikut-ikutan mabuk sebenarnya ya ini pengalaman saya saya pernah kerja di Sky City ya saat itu adalah hotel salah satu hotel ikon New Zealand waktu gue besar ya itu adalah ikon bukan New Zealand ikonnya Auckland saya diwawancara dan saya tanya kamu suka minum gak? ya saya bilang ya saya suka minum kalau gak minum mati saya kan saya perlu minum air dia ketawa maksud saya suka minum-minum keras gak? enggak ngerokok? enggak jadi kamu gak pernah mabuk? enggak mereka bertanya hidupan macam apa itu? saya sambil bertanya sambil bercanda saya bilang ya itu hidupan saya dan sekarang pun saya masih hidup kan dan mereka juga ketawa mereka sambil bercanda juga nah jadi seperti itu ya punya mental yang kuat ya dan juga punya iman yang kuat rekan-rekan ya kalau gak ya susah gitu ya ya ini saja dulu dari saya sekarang kalau rekan-rekan ada pertanyaan lain lagi silahkan hubungi saya dan saya jangan senang hati akan mencoba membantu ya terus jangan lupa ya like dan subscribe oke sampai nanti see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati